di out-out gue anjir Oh foto ini jajuk guys kita bakal bermain lagi dengan Injela Transfigure ya jadi banyak request dari kalian untuk bikin ke arah kombonya mungkin Razzler kali ya emang ya ya gimana guys Razzler itu kalian bisa dapetin Masya dari Valentina ya orang tuh biasanya cari Valentina dari Masya kalau kita malah hari ini sepertinya bakal kebalikannya guys ya hayanya ya jadi di sini kita awal-awal mungkin kan harga dua nih kayaknya Martis ini jadinya Benet kalau enggak grog ya jadi nggak penting mau timbang guys sebenernya guys emang kalau kalian mau ambil dulu boleh lah ya minimal kan kalau kita pakai Martis sama si Atlas ada Odette juga ya Odette ini salah satu yang enak juga loh kalau kalian mau jadiin Hyper guys kan dia bisa dapet dari e-retail juga ya sebenernya ya Oke ada Flicker langsung kita ambil aja coba kita ambil Odette dulu kan masih belum tahu nih ya bencana sih main Razzler guys cuma ya balik lagi semua tergantung hoki guys ke sini ke sini ke sini nggak ada ya supaya apa supaya dirotnya agak di sebelah kiri jauh dari Commander musuh ya jadi nggak kena si Wanwanwanwan Bangke itu kayak gini dulu aja musuhnya pagi-pagi punya dua popol kupa gila banget guys main up draft tiba-tiba dapat dua popol kupa ini udah pasti mungkin jadi jiru Legionnya cepat ya harusnya ya Pukul-pukul garup-garup pukul-pukul garu-garu garu-garu ini kalau sampai nggak dapat imun kita bikin kayak ceret ntar guys ya pokoknya dia ya berharap aja nih guys nggak dapat imun-imun pokoknya dia ya kalau kalian masih pengen main ke arah Odette-Odette boleh-boleh aja sih guys Zazz 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 Kita jual dulu file-nya kita jual Masih aman kan ini kan Modal 2 WM 2 RS Kalo lawan ini sih kakala punya sih Tapi Mikey Nah ini gue menang ini Kalo lawannya masih yang begini-begini Masih menang harusnya guys Jual, jual, jual Sip Kita liat dulu kristalnya apaan Kalo boleh sih Kristalnya Astro ya Masya tuh pake Astro soalnya kuat Darahnya tinggal sedikit aja ntar ya Tinggal satu kali aja Masih bisa bante-bante kok sebenernya Nah Kena stun terus tuh ya Stance Lock ini kalo gak punya imun Kena 6 wrestler tuh Rata-rata juga guys mereka guys Immortals boleh Guardian gak perlu Immortals aja ya Biar stacknya makin cepet guys Ini kita kalo mau Immortals Sebelah sini dulu Berarti ini kita Ini masukinimu disini Girot-nya pegang Immortals Lumayan lah ya guys Harga 3 Mage itu gak bisa dirubah jadi apapun Kalo kalian mau rubah Harga 3 mungkin Harlot ini kan nama Mincetar Nyambung Ini nyambung sama ini Lenslot itu nyambung sama siapa guys Nah paling Lenslot guys Kalo kalian mau rubah Lenslot Sama Coppola Coppola Wano Gak bisa Cuma Lenslot doang ya Harga 3 ya Yang free ya Yang free buat kalian rubah-rubah Sepertinya cuma itu doang guys Hmm Sudah berapa Ini stacknya guys Terus 1 jeer Ini pagi-pagi Kaguranya Nah Di belakang banget Hmm Kalo ini Kaguranya mati Ada kemungkinan enak guys Ini si Saco kita soalnya Tusuk Waduh Gatau udah nih menang atau enggak nih guys Akainya guys Hmm 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 Mati Cukup Cukup Sengaja gue masih dikasih menang Kita langsung nextlot aja ya Sepertinya ini pilihan bagus Kalo kita nextlot terus guys Ada Masha Kalo kalian sisa dapet item ampas Mau ambil Masha Masih sangat-sangat boleh Karena Kalo Masha-nya kalian kumpulin dari awal Berarti kita bisa dapetin Stack Immortals-nya juga Jauh lebih cepet ya guys ya Secara logiknya gitu guys Oke Kita ambil ini aja deh Masih ambil sini Ini kita Bakal langsung hypernya di Masha ya guys ya Tanpa berpanjang-panjang lebar Karena Penting banget buat ngumpulin stack dari awal Arlott-nya pake Bloodwings guys Oke Lawan beginian Harusnya bisa gue tacu ya semuanya ya Kena stun Kena stun Masha Bunuh Masha Cakep Satu stack tuh ya Karena kalo main Immortals ini ya Sebisa mungkin Cepet-cepet jadi hero kita guys Waduh Salah cok Bajigur Bajigur guys Uh Leomort lagi cok Ini kalo kalian mau buang dulu Leonya Masukin Johead Masukin sebelah sini Empat wrestler kan harusnya Lebih kuat ya guys ya Mau gimana pun Ini Leo tuh bisa jadi siapa Kalo itu gak bisa jadi siapa-siapa guys Berarti dia random ya Kalo dia bisa sampe jadi Masha Atau jadi Valentina Sepertinya Boleh-boleh juga guys Kita pake Empat wrestler harusnya stunnya udah mulai nyebelin ya Berapa sih 35% kalo masalah ya 35% guys Efek stunnya Lumayan Ya stacknya masih baru satu Masih butuh item tambahan lagi nih Masha kita guys ya Berarti ini hero terpenting buat kita adalah Gatot guys Karena Gatot itu adalah wrestler Adalah juga Immortal guys Thunder clap Gak dibunuh lagi apa Masha-nya guys Kasih Masha-nya stack dong Woi-woi-woi-woi Kasih lah Masha-nya stack lah Jangan pelit-pelit banget lah Hmm Dapat gak Gak dikasih loh Masha kita Mosko ini gak perlu ya Mosko itu dirubah cuma kesempatannya jadi Zilong sebenernya Summon boleh Oke Wipon Master Gain 100 HP HP Loss HP Loss ini lowest mirror Attack speed atau mirror guys Attack speed boleh deh Masha dengan full attack speed ya Kayaknya oke-oke aja guys Ini buang dulu Sini Ini buang dulu sih Karena kalo prinsip main begini ya Emang harus rollnya agak di 7-8 sih minimal sih guys harusnya Oke Ini ada yang mau kita rubah-rubah dulu gak Arlot Artis Vale Ya masih menunggu timing guys Abis ini kita mungkin bakal naik slot dulu ya Karena Masha disini cuma 6% guys Ya kalo naik lagi 15% Masih lumayan lah ya 15% Pukul 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 Setak gue masih segini-segini aja guys Ini parah nih ya Kalo Masha-nya kurang item begini nih guys Woy Dapet 1 stack lumayan Ingat ya Ini adalah Lawan Mystic Bureau guys Mystic Bureau itu Gampang guys buat ada stack sebenernya Udah 5 nih ya pagi-pagi ya Dapet lagi Dapet lagi Ingat Pukul-pukul makin lama Attack speed makin cepet Akhirnya kalah juga bos Naik dulu ya Ini mana sih guys Hero-hero kita guys Ini gak perlu Empat Empat Tiga belas Refresh tipis Hayabusa Gak perlu Artis bintang 2 dulu boleh Ini kalian mau kasih Arlott dulu boleh Ini lifesteal sih gak bisa ilang sih guys ya Weapon Master nih guru ada guys Gak boleh gak ada Ketemu Pradyana Langsung kita samperin dulu Hayanya Kalo di masalah ke Nasrung sih Semakin late game makin enak nih ya 3,5% kok Setiap detik guys Cakep Cakep Gue paling suka nih ya Yang mistik buru-mistik buru gini Ini paling suka nih guys 8 stack Gak secol lagi Pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul-pukul Ini kalo kalian mau jual-jual Butuh juga kita jual guys Udah gini dulu Kalo ketemu Mochi Dia disebelah situ Ya gak disamperin deh Mia-nya guys Oke gak apa-apa Kita jadi pukulin yang keras-keras nih kalo kayak gini Waduh Pukulin grognya Pake Nature guys Kapan matinya itu guys Thunder clap Thunder clap Si Masha ini Thunder clapnya Udah main persentase HP Masya HP 3 bar 10% off target maksa HP ya 10% mah agak sedikit kurang berasa guys Pukul-pukul-pukul-pukul Ini Masha kalo pegang imun mantap juga sih sebenernya sih Bak 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 Yaelah Yaelah Bikin seri Emang kacot nih si Mochi nih guys ya Mau ngumpulin duit tipis-tipis boleh Crystal Racer Sangat-sangat disarankan kalo kalian punya Ya attack speed juga masih sangat-sangat boleh Oleh kita minta wrestler ya, Blatow ini juga bagus sih Karena kita ingin bermain 6 wrestler dulu guys Dengan kesempatan 150% Ya kita ambil gini dulu juga Masih gak apa-apa sih Mungkin kalau misalkan hero-hero yang kayak gini Apa guys yang enak guys Kalian mau masukin wrestlernya di Karina Wuh ini jadi Moskov nih guys Ini jadi Moskov nih 2 biji Moskov nyala ini, nyala ini 4 sinergi 5 sinergi ya 5 sinergi boleh gak pake Moskov dulu Boleh juga sebenernya Kalau ini kalian mau rubah jadi Moskov Sah-sah aja sebenernya Nih bentar lagi harus cepet-cepet cari stack Pelah tambahan gak sih guys Stacknya baru 14 nih dari tadi nih guys Yuk gila dilempar money Nah pukulin lagi money-nya guys Jangan kasih terbang kalau boleh Masih ada itu ya Darah putih ya dia ya Dipukulin dah, pukulin dah, pukulin dah Dilempar lagi, dilempar lagi Popol Kupa pukulin dulu Demek kita sih lumayan sih sebenernya sih guys Ini masih bintang 1 ya Kalau udah bintang 2 bakal jauh lebih kuat sih nih Dipukul, 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 dipukul Darahnya nambah terus tuh guys Lumayan ya kalau ini dilempar terus ya Semang kampret ngetami dari tadi nih Dilempar lagi nih Eh, 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 eh Kezel gue kezel Dilempar-lempar dari tadi Ini gue lagi bingung nih Mau dicampur ke ini gak sedikit Ini dari tadi gue masih main di Masha aja 1 nih Gue mau fokus aja deh Gak usah main Moskov ya Kita fokus aja dulu Ini kalau kalian pengen buang ini boleh Kalau kayak gini kan Empat Immortals harusnya Damagenya juga lebih nampol ya kita ya Masih aman lah harusnya darah segini Ketemu Miki Miki pakai Starfall Blade Tapi gak masalah Karena kita hero-nya masih bintang 1 juga guys ya Pukul, 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 pukul Untung dia masih segitiganya ke bawah gitu Mati 19 ya stacknya ya Dapat apa 10 mana boleh Chest Sebetulnya boleh juga Satu Miro Kalian mau dapetin mana ga? Ini dapetin mana boleh lah ya guys ya Karena Masya kan yang sakit itu sebetulnya Thunder Clan ya guys Oke kita liat dulu dapet Hasklau atau engga Ini guys Karena kalo dapet Hasklau kita ga perlu pake Atlas Sebenernya lebih oke ya Ini Hasklau yuk Kalo Hasklau dapet gue udah bisa ke 6 Razzler ya sebenernin Blade Armor Hasklau dapet ya Penet boleh Kita butuh damage Fanny ga butuh Monyet ga butuh Hilda ga butuh Ini mungkin kita kalo mau rubah Rubah dia dulu guys Lupain disini Ini kesini Berarti kita ga perlu pake dia Razzler guys Udah kuat sih harusnya ya 6 Razzler ya Arlott bintang 2 Boleh Masukin dulu guys Arlottnya kita pakein ini dulu boleh Masya nya cepet-cepet lah bintang 2 ini guys Kalo ga bintang 2 Rasanya agak sedikit kurang gitu kan Demeknya kan Hmm Pukul 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 Dapet stack Stacknya udah berapa guys 20 ya mayan ya Sapu dulu Arlott gue lumayan sih Nah Arlott kita ntar lumayan juga guys Tapi mungkin ga ada life stealnya ya Jeleknya ya Hmm Tachu 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 Demeknya berapa 900 Emang harus pake Immortal Cok Kalo pake Immortal sini enak kita ya Masya nya demeknya jadi agak gede dikit Kita dulu deh Duit masih cukup kurang disini guys Masya kita Tadi kena payung hilang ya guys ya ternyata ya Masya Masya Oke mohon bersabar Ketemu utuh Lagi berapi-api Ini kenapa kita Selalu dikasih lawan yang lagi berapi-api gini guys Menyeramkan sekali Tunderclap Ini inget ya guys ya Masya kita ini rajanya Tunderclap guys Bentar-bentar Tunderclap Bentar-bentar Tunderclap Ini mati juga cok Kena si Archer-Archer ini Kayaknya gue harus pindahin ke sebelah kanan Makanya ini butuh Om Gartok sih guys Untuk disebelah sini Ininya disebelah sini Masya gue kalo diajarin Mati Berarti Masya nya minimal Harus punya Winter kali ya Ini sebetulnya kalo udah Stacknya udah di atas 30 nih ya Lebih worth it daripada 6 Razzler 6 IMO dulu sih guys Ketemu Bamax Hayabusa bintang 3 boss Garuk 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 Berapa dia 1.400 ya Ini baru Udah mulai berasa guys Pukulannya guys minimal guys Yenet mati Cakep 26 start Pukul 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 Inget ya Makin lama ini Makin banyak attack speednya Makin enak guys Buuh Hayabusanya sekali buruk Dicincang gue guys Dicincang Coba kalo ada Winter Boleh lah guys Kita slot dulu kita ya Supaya ini kalo gatotnya keluar Kita bisa full combo 6-6 dulu guys Oke gatotnya tiba-tiba keluar 2 Ini kan lumayan nih kalo gini ya Namanya rejeki anak sole guys Kalo kayak gini Keluar gak sih satu lagi Immortals nih guys Nah Teksana nya 3 biji Duh bayangin tuh Tiba-tiba pesta ya Teksana nya ya Combo udah dikasih jadi full Masa kagak ini 1800 tuh damage ya Ya permanent stone sih permanent stone guys Musuhnya pegang purify Ini orang si Joy Pukul 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 Gatot lompat Tapi kalo udah ada gatot Udah beda nih rasanya guys Harusnya guys Kalo sudah ada gatot Harusnya rasanya agak beda gitu ya Bye bye Si menang Ini gue yang bahaya ketemu si kutuk sih kayaknya Lu kasih gue tahan satu ronde lagi Harusnya menang ya Masa lagi Valentina lagi Gatot lagi Jamput ini Siapa yang mau diganti guys Kalo kayak gini guys Ini kan gatotnya harus bintang 2 nih Nah mabok gak kalian Yuzongnya buang dulu ya Yuzongnya buang Ini kita jadiin dulu Masa Iya gak sih kayak gini dulu guys Kita harus korbanin guys Yuzongnya guys Kalo gak rata duluan kita ntar Hmm Pukul 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 Yang penting ada gatot bintang 2 Lumayan tb tb guys ya Selama gatotnya lompat lompat aman aman aja guys Serok 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 Gatot lompat tot Jangan kelamaan tot Nah itu dia yang gue bilang guys Gatotnya melompat Speksanai juga hajar guys Udah Masih kalah cok Leomort guys Leomortnya gila juga nih ya Tiga belas Oke Ini gue dikasih tahan satu ronde lagi aja guys ya Oke lah harusnya guys Demek udah dua ribuan gitu guys Masa kita Masya immortals gak bisa memenangkan game kali Ini gue lagi mikir mau gue taro kanan gak masyanya guys Karena musuhnya banyak kan pepet-pepet kanan ya Kalo kalian perhatiin Ini buku buat gatot boleh Kalian mau pake husk cloud juga boleh sebenernya Cuman gak kepake sih Gue pake glowingnya lah Semua all in gatot dulu ya Ini ambil dulu Masuk sebelah sini Masya satu Masya atau Valentina nih Masya Valen Masya Valen Masya Valen Masya bintang tiga Hyper carry Harusnya sih Aman gak sih ini harusnya sih guys Kita liat dulu guys Bmax main Hayabusa Di sebelah situ Ini mainnya wang-wang semua guys ya Oke Ketemu Lilia Kita pulangin dulu gak sih si Lilia guys Lilia menggunakan Kagura Kaguranya langsung kita garuk-garukin aja guys Dara gue 9800 x 3 guys Harusnya sih Kagak mungkin kalah ya Hmm ini nih Pesta setak nih gue nih Pesta setak gak sih guys Papok 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 40 Ya 40 setak guys Lumayan Hayabusa bintang tiga Kalo kita kena shadow kill sendiri Bahaya juga sebenernya ya Oke Kita liat posisionin dulu Hayabusa 6 weapon master Kalo kita langsung pojokin dia Kita gebukin one-one gimana guys Tapi kayaknya tetep gue maunya Masya di kiri ya Supaya kalo Ultinya one-one nyala Gue masih Masya aja belakangan guys Kenanya guys Bakbok 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 Gatot lompat kanan Nah Itu dia yang gue cari Itu dia yang gue cari guys Hmm Lompat lagi Emang Gatot penyelamat co Terima kasih om Gatot Uuuu Uduh Berapa damagenya 44.000 Minuan Fury Darah 22.000 Berarti kalo di Thunder clap Harusnya tetep lumayan berasa kan Ketemunya Mochi Mochi sebelah situ Gue Flika tetep majunya ke depan sini Pukul-pukulan Ini sih Nature Spiritnya gak lama mati ya sebenernya ya Karena kan main persentase darah nih guys Hmm Hmm Lompat lagi tot Sekali lagi tot Gatot pake buku sih Itu lumayan ngebantu banget tuh guys Abis waktu aja yang minimal dia ya Waktu lu Uduh 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 Jangan mati mas ya Jangan mati mas ya Iya Mochi juga pulang guys ya Jebret Ini kalo kalian Gatotnya mau dikasih flicker juga masih boleh guys Ini ada ini Ada ini Kayaknya ambil ini sih Ya Pake Felin Blade tipis-tipis sih Boleh-boleh aja guys Ini gak tau ini ya Kalo lawan Mino Bintang 3 tuh gimana guys Jadi ini rencananya sih kita gini Terus kita bakal coba naikin slot Ini ada apa nih Flicker ada gak Flicker ya Flickernya bisa dikasih ke Gatot sih sebenernya Oke itemnya pake Felin Blade Baymax kita liat dulu Ini Mino 3 kan Positioning Positioning Oke ya Kita coba incer one-one-nya terlebih dahulu Kayaknya makanan empuk kan minimal kan Tuh Pukul 2, pukul 3 Winternya langsung kepake minimal guys Kalo dia lompat Gue juga kan gak langsung mati Gak bisa guys One-one-incer kita guys Tak 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 Anjir Ilang ya Masya gue guys Namanya Mino-nya Bintang 3 ya Digempa ilang gue Di out-out gue anjir Tapi yaudah guys ya Minimal kita mendapatkan juara 2 Disini dengan Masya Hyper Carry 6 Rassler 6 Immortals Ini ada alesannya guys Kenapa? Karena tuh Si B.J.Ping ini Lada-ada susah Susah dimainin Dan jarang dipake Kenapa? Karena ya itu guys Runenya tuh ada yang Kontrol Immunity Jadi kalo kalian mau mainnya istilahnya Di permanen stone pun Agak sedikit susah guys Makanya biasanya kalo main Rassler Harus dicampur sama yang namanya Prince Jadi mungkin gitu aja Untuk kalian yang kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa tinggalin like Subscribe channelnya Share di temen-temen kalian Dan gue pas-temen Setelah bakal jumpa lagi Di konten-konten yang pas Yang menarik berikutnya guys Bye